Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal showcase si Danang Dragon di MOC10 Guys, MOC10 modal 2 jari Nah untuk bapernya sendiri udah pasti disitu ada bro-nya, bapernya terbaik kita Tingyun dan Luoca, healer ter-the-best kita Ingat, siapapun DPS-nya, bro-nya, harmoninya Siapapun DPS-nya, Luoca, healernya Nah kita bakal gas gun guys, MOC pake 2 jari Nih guys, ya, let's go gun mamang nih Danang Dragon boys, senggol dong Nah kita bakal ini dulu guys Kita bakal skill tingyun dulu sepertinya Skill tinggiun, nah kita bakal-bakal showcase Slowai, slowai, slowai masalah SP Bawai, ada si mamang trotter bro, slow bro Kita hajar dulu si mamang trotter lah Kita bakal pull buff guys showcase-nya guys Jebret gun paman Nah ini kita bakal normal attack saja Normal attack saja Nah ini bro-nya, the blow bomb Mars guys Keluar nih bab kebonnya, kasih paham sama DB guys Bab kebon nih boy Boy, slow boy, bab kebon boy Anjay ini udah gak muat guys tuh Lihat ini udah gak muat, keliatan gak Ini udah gak muat yang nampung babnya juga cuy tuh Set dah, udah bisa di print ini bab guys Bab dari amidis, the blow bomb guys Peningkatan damage dari si tingyun Terus damage dari skill-nya bronya Bolobong ini udah pasti dari si bronya guys Terus disini blast, ada attack dari tekniknya bronya Masih ada, deb dari tekniknya bronya Nah gue bakal disini bakal hajar langsung dua-duanya Ini gue enchant dulu ketiga Udah dapet cashback juga Kita lihat guys Damage di pinggir totalnya berapa ya Bab kebon kayak gini Set Modal ya, no you slow Yang penting baper tuh 277 ribu bes Mantep banget ini asli Ayo di warna lar cu Hajar nih boss F aja 10 Tuh, rasa kerupuk boy Aman, caya nih Si raja trotter guys Modal trotter ini boss Asli anjir Puluh senyum parah sih Ini si danang dragon co Bunuh trotter Aduh EJT boss EJT Langsung rata 300k cu Tunggu di luar nalar guys Ya MOC Modal dua jari Is real Cuy Kita lihat modal trotter lagi lah Kita ultimate dulu Ah jadi cashback kan bro Cuma enak banget guys Arah trotter Udah cashback Puluh senyum skill point Boy boy Kita hajar dulu trotternya guys Nah sama si yansi Ikutan kekampol Aduh 240k cu Cuy Lai boy Oke guys Duo ocah ya Bunga Dua jari Kotraihan Modal dua jari Bara sih DPS mirip Ayaka Kalo diganti Damangnya itu guys Apa ya Damangnya itu 7 hit Jadi Kayak gitu lah Mirip-mirip Ayaka Jaman dulu ya Tingyun belum Belum penuh nih Kayaknya nih Apa bakal disokin Gue pindahin dulu Kesini guys Biar tingyun penuh Nah tingyun penuh Kita bakal Sokes lagi guys Nah Nah kita bakal Pun sokes Keset The breadgun The breadgun Langsung Ulti Dapet Cashback Trotter Nah ini Kita bakal Ajar langsung Kita dapet Damang berapa nih Set Jum Breadgun Boss 214 214 Kacau Rotter pun Langsung Menghilang Tentara kekir Anjir Rotter Cui Mengerikun Mengerikun Bangunin Sama bro Nya Lihat guys Set Ini Brentgun Bro Wuuu Anjir 100k Bro Ulti lagi Boy Langsung Tiada Disini Kayak ulti 2 kali Anjir Ultinya dapet Heal dapet Ada Trotter Lagi Mangsa Buat Daneng Dragon Guys Mangsa Empuk Babi Ajar Boss Disril Dua Jari MOC Boss Mengerikun 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 MOC Dua Jari Islil Islil Asli Nah Untuk Buildnya Gue Langsung Sepil Juga banyak Lama Level 80 Lycon Sinatur S1 Thresh Sudah 6 10 10 Relic Sudah Full Set Tapi 2-2 Doang Ini Sudah Pake Rutilan Sudah Pake Rutilan Terus Idol Nya 0 Untuk Startnya 72 163 Sudah Lumayan GG Ini Yang Untuk Para F2P Yang Mahal Ini Bronya Lycon 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 Ini Dia Udah 14 Energy Jadi Udah Enak Banget Bronya Energinya Terus Ada 40% Kalau Misalkan Bronya Ngeskill Dia Bakal Dapet 40% Demeng Gonus Lagi Makanya Sinatur OP Parah Kalau S1 Bronya Cuman Dapet 30% Ini Cuman 12 Untuk Idol 1 Relic Ini Udah Pasti Namain Attack Guys HP Attack Bukan Pake HP Bajar Nah Ini Untuk Telatelnya Masih 88 Belum Maksim Untuk City Nah Ini Agak Mahal Juga Tingin Pake Signature S2 Belum Maksimal Juga Itu Bisa Lebih Gacor Lagi Nah Ini 10 9 Nah Disini Pake Attack Juga Jadi Ada Penambahan Attack Udah Pasti Energy Plus Disini Defense Untuk Kelo Aca Dia Pake Signature Ada Tambahan Speed Buat Anggota Parti Kita Plus Stress Nya Udah Mentok Juga Relic Nah Disini Nambah CDM Lagi Lumayan Kuat Si Nah Idol 0 Nah Itu Untuk Kilt Kalau Kalian Pengen Parti Yang Ini Gasken Guys Worth it Banget Sumpah Ini Impa Banget Dibanding Parti Sele Mono Kuantum Gue Masih Pegang Parti Yang Ini Guys Asli Soalnya Mono Kuantum Dia Menangnya Di Si Silver Wop Nanti Ada Puksuan Kalau Kalikan Gacha S1 Nambah 30% CDM Terus Surpability Pasti Gacor Sama Si Puksuan Cuman Yang Jadi Masalah Buat Trauma Kuantum Puer Kemarin Yang Di Jockey Padahal Crit Dia 80% Tapi Jarang Crit Ya Allah Ya Robby Gatau Si Sele Ini Gacha Banget Ultimate Asli Gacha Banget Gue Gak Sukanya Sele Itu Di Itu Aja Kalau Single Target One Of The Best Sele In The World Masalah Single Target One Of The Best Tapi Kalau Masalah Critical Gacha Wah Itu Anjir Harus Kuat Mental Kalian Suser Sele Selamat Menikmati Farming Relic The Brilliant Star Ya Guys Ya Ini Juga Ampas Akun Sultan Terus Selamat Menikmati Di PHP Gacha Crit Rate Sele Kecuali Crit Kalian Bisa Nebus 100 Gue Masih Kalau Suruh Milih Gue Masih Milih Partinya Si Danang Il Gue Gap Apa Gue Boros Skill Point Tapi Asalkan Jangan Di PHP Crit Rasanya Sakit Banget Si Pahap Crit Asli Ulang Ulang Jadi Gitu Aja Untuk Videonya Semoga Bisa Membantu Kalau Kalian Pengen Build Partisi Danang Dan Heng Il Kalian Bisa Jadi Referensi Untuk Build Relic Relic Penempatannya Kalian Bisa Contek Kalau Kalian Mau Bikin Tapi Untuk Core Menurut Gue Si Danang Il Itu Udah Pasti Wajib Lu Oca Soalnya Dia Sangat Meminimalisir Skillpointnya Agar Bisa Dikasihin Ke Danang Untuk Buppernya Sebenernya Gak usah Ini Terlalu Imbah Menurut Gue Kalian Bisa Banti Yukong Ataupun Si Pela Juga Kalian Bisa Atau Kalian Bisa Pake Silver Wap Mono Imaginary Juga Bisa Nah Tapi Kalau Kalau Gue Suka Parti Yang Soalnya Demeng Neles Asli Gak Otak Barusan Juga Kalian Lihat Minggu Sekali Itu Dibantai Ya Memang Lagi Dijual Juga Sebenernya Nah Jadi Gitu Untuk Videonya Sampai Teman Di video Selanjutnya See you Next Time I Miss You